Salah satu produk Unggulan yang telah digagas dan dirintis oleh siswi dan siswa SMK PGRI 31 Lego adalah masker Produk ini menjadi salah satu bukti bahwa salah satu siswi SMK PGRI 31 Lego Kabupaten Tangerang Telah membuktikan, telah mempraktekan dari apa ilmu yang diperoleh dari sekolah Kemudian dia implementasikan ke dalam bentuk usaha yang sebenarnya Meskipun dia tidak sendiri disupport oleh keluarganya untuk mencoba melawan rasa takut Dan mencoba memulainya dengan berbagai keterbatasan yang ada Di mana dia harus berbagi waktu dengan belajar Karena proses belajar merupakan hal yang utama Namun dia telah mencoba memberanikan diri untuk memulai berusaha Inilah produk yang telah berhasil dia pasarkan Telah dia rintis dan dia kembangkan Selain masker juga fiset dengan motif yang khas Dan dia packing dengan khas pula Telah mampu membuktikan dirinya bahwa SMK bisa Walaupun dia harus berbagi dengan aktivitas lain terutama Membagi waktunya untuk belajar Selamat menyaksikan mudah-mudahan menginspirasi dan memotivasi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi menjelang siang ya Teman-teman Para sahabat saya yang ada di mana saja Terutama para penggian kewirausahaan Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan dua generasi milenia Yang keduanya ini menurut saya sudah mempunyai nilai tambah Karena sudah berbuat sesuatu Bagaimana ikra mereka berdua siapa namanya Dan di mana mencoba berusahaan sehari-hari Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya di Latiria Waki Saya dari 12 akutansi Pembangunan Bakti Tidak Dari SMK Pembangunan 31 Saya memulai usaha Itu dari kelas 11 Itu menjual baju taidai Awalnya takut, takut gagal Karena ini kan membutuhkan modal yang sangat besar Terus mencari bahan yang terbaik Yang kualitas terbaik Tadi dia kan bilang ada rasa takut ya Rasa takut untuk pemulainya Apa yang sudah dilakukan Kan sekarang rasa takutnya sudah berkurang Sudah dicoba kan Ketika itu faktor yang dominan Membuat sila itu berani Mengambil keputusan dan risiko Untuk memerangi rasa takut apa Antara lain Mungkin kan banyak gitu ya Antara lain apa ya Yang dirasakan Atau yang betul-betul Memang mempunyai kontribusi Tadi untuk kita menambil satu kesimpulan Tidak mengambil kesempatan ini Tidak mengambil kesempatan ini Karena keluarnya semain besar gitu Tidak mengambil kesempatan ini Tidak mengambil kesempatan ini Tidak mengambil kesempatan ini Setelah dicoba, katakan perjalanan laku sampai sekarang Kira-kira hal-hal yang unik, hal-hal yang spesifik Yang ingin disampaikan kepada teman-teman seusia kamu Yang masih dalam status keadaan itu Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman Yang selama ini dialami Takut gagal, ada rasa takut gagal kan? Terus tadi, rasa takut gagal itu sering muncul apa hanya sekali saja Ketika berani itu kehilang rasa takut Pokoknya saya pedih aja Pas memulainya Tapi setelah itu dijalani, ternyata rasa takut itu tidak setakut yang dibayangkan Ternyata ya Action Nah tadi kita sudah cerita udah melewati batas-batas rasa takut gitu ya Kita kan mulai ke teknis Nah dia sudah menentukan produknya Produk apa Terus Kenapa jatuh pilihannya ke produk tersebut? Terus bagaimana perjalanannya? Coba diceritakan Kenapa dia mengambil usaha masker ini? Karena kan sekarang lagi pandemi Corona Terus banyak orang yang menggunakan salah masker gitu Ibaratnya banyak menggunakan jenis masker seperti kayak cuma dua lapis kayak gitu Terus modelnya seperti itu aja Jadi dia ingin mengkreasikan masker seperti kayak ditadaiin Terus bentuknya lebih beda dari yang lain kayak gitu Terus Apa sih yang banyak banget yang mesen sampai ular daerah juga Terus Apa ya Banyak suka dukanya juga Sukanya itu Banyak pesenannya Dukanya itu Lalu seberbagi waktu antara belajar dengan berjualan Seperti itu Terus Masker ini siap pakai Udah dipakai Udah dipakai Udah dipakai wangi Ku wangi juga Jadi Ini merupakan kayak kepuasan pelanggan Terus Buat Kita senang juga sebagai penjualnya Karena Banyak banget Feedbacknya dari pelanggan Karena senang gitu Tinggal pakai doang Terus Alhamdulillah sudah Masker ini Sudah terbilang 100 lebih fisis Sampai keluar daerah juga Walaupun Jualannya cuma banyak Sistem pesen organ Cuman By WA doang Nggak Nggak sampai buat ID Nggak sampai buat shopee Tapi Alhamdulillah Banyak main juga yang mesen Nah selain Masker tie-dye Kita juga ngeluarin produk Kaos tie-dye Jadi kita itu Karena Sekarang lagi Banyak Pirangat nih Kaos-kaos tie-dye Yang berbau tarik Jadi kita Memanfaatkan peluang itu Juga Jadi kita mengeluarkan Kaos tie-dye Disini tersedia Kaos lengan panjang Dan juga tulengan pendek Dengan berbagai Dengan berbagai motif Sesuai dengan Konsumen Menginginkannya Seperti apa Jadi bisa kostum Kita juga Jangan pernah Meninggali Pelajaran Jangan takut Mulai aja dulu SMK bisa Terima kasih 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 Terima kasih